Polda Sumatera Selatan berhasil membongkar komplotan pembobol rekening bank nasabah hingga ratusan juta rupiah di Sumatera Selatan. Mereka ditangkap pada 18 Juli 2020 di kediamannya masing-masing tanpa perlawanan. Mereka sudah melakukan aksinya sejak tahun 2018. Dikutip dari Kompas.com, dua tersangka pembobol di tiga bank daerah yakni Aziz Kuna di 36 tahun, warga desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Mujianto 34 tahun, warga desa penarik Kabupaten Muko-Muko Bengkulu. Hal itu diungkapkan Kasub di tiga Jatan Ras Ditres Krumpolda Sumatera Selatan, Kompol Suryadi. Dalam melakukan aksinya mereka tidak hanya berdua, melainkan bersama tiga rekannya yang masih buron. Aksi pertama kali dilakukan para pelaku pada tahun 2018 lalu tepatnya di BPD Lampung senilai 70 juta rupiah. Kemudian Bank Sulawesi Tenggara dikendari dengan total kerugian 120 juta rupiah dan terakhir Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung 116 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya Aziz dan Mujianto memiliki peran masing-masing. Tersangka Aziz berperan memasukkan dokumen penting para korban. Pemasuhan itu dilakukan setelah mendapat struk, penarikan uang dari rekannya Mujianto yang mencarinya di keranjang sampah di beberapa gerai ATM. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu lembar kertas tor tunai Bang Sumsel Bubble, satu buku rekening Bang Sumsel Bubble Syariah, kemudian satu unit printer, satu unit LCD, satu unit plastik stiker yang digunakan untuk mencetak KTP, harddisk, laptop, dan handphone. Sementara itu untuk tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 372, 378, dan 263 KWP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!